sekolah-sekolah yang datang dari bandar lapung mereka berjuangkan haknya agar diangkat resmi dan juga agar di bayar gajinya mereka sudah dinyatakan lulus oleh BKN Mereka sudah dinyatakan lulus oleh BKN jadi kami sesungguhnya dari pemerintah kota bandar lapung sudah mempersiapkan itu semua karena hal ini kan dimulai dari perusahaan-perusahaan belum sinkron sebagaimana diketahui dan ini sudah teranggarkan dalam APB diperubahan untuk akhir bulan saja, akhir tahun saja mulan November-Desember 2022 itu sudah kami sepakat dianggara tim anggaran dan di PRD jadi kalau dikatakan disitu teman-teman kalau mereka ke di PRD tidak ada solusi kalau tidak ada solusi